Sampai jumpa di sana. Terjudul The Last Deal. Pengedar ganja di pasar gelap Vincent menjalani kehidupan mewah di Los Angeles, namun segalanya berubah ketika undang-undang baru disahkan yang menjadikan ganja legal. Dengan terbatasnya izin apotek yang tersedia, Vincent mungkin akan tersingkir dari bisnisnya, dan dia sangat ingin mendapatkan satu skor akhir, tapi meminjam uang dari orang yang salah. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita awal diperlihatkan sosok pengusaha sukses di California yang bernama Vincent. Pada awalnya, bisnis obat terlarang yang dikerjakannya masih dalam proses merintis, bahkan di industri hanya menghasilkan uang 200 miliar dolar. Namun lama-kelamaan, obat terlarang semakin banyak digemari dan laku keras apabila diperjual belikan. Kemudian pada tahun 2015 di Los Angeles, Vincent memiliki apotek, artinya dia bebas berjualan obat terlarang. Hanya saja, pemerintahan California mengetahuinya penjualan obat terlarang yang dilakukan Vincent. Namun tetap saja, California adalah tempat yang bebas sehingga legal saja memperjualkan obat terlarang. Akan tetapi, mereka mengganti sebutan obat terlarang dengan tanaman pada proses bisnis. Setelahnya, Vincent berkunjung, bertemu dengan Franco, faktanya Franco merupakan rekan yang menggeluti dunia yang sama dengan Vincent. Hal tersebut membuat Vincent bersemangat berbisnis dengannya. Setelahnya Vincent pun mengerjakan tugasnya mengantarkan barang dagangannya ke toko-toko, alhasil dengan cara itu Vincent ketemu jodoh yaitu Tabitha. Dikarenakan begitu banyak yang memesan dengan Vincent, dia sampai mempekerjakan kurir. Hanya saja, orang yang boleh membeli tanaman Vincent harus memiliki KTP. Meskipun menjual barang psikotropika, namun Vincent harus tetap menaati hukum. Kemudian, Vincent pun melanjutkan perjalanannya mengantar barang menggunakan pesawat pribadi. Namun yang mengendarai adalah sang teman, alhasil Vincent beraksi sebelum jam 9 pagi. Dikarenakan usaha mereka dalam beberapa tahun terakhir berkembang, Vincent pun sukses besar. Sehingga dia dan temannya tak menyangka akan mendapatkan keuntungan bisnis yang sehebat ini. Ketika sampai, Vincent dan rekannya melancarkan aksinya untuk melakukan transaksi tanaman. Dan setelah menerima keuntungan, Vincent berangkat pulang. Sehingga dia berpisah dari temannya dan melakukan bisnis lagi. Alhasil, Vincent telah merekrut anggota baru yaitu Bobby. Faktanya, Bobby adalah pria sejati karena membunuh orang yang mengusik sang adik. Vincent percaya pada Bobby dan mulai mempekerjakannya. Selain sebagai pekerja, Bobby juga sering menemani Vincent melakukan berbagai aktivitas. Setelahnya, Vincent pindah ke barat bersama ibunya, kemudian dia mulai menanam buah dan sayuran. Oleh sebab itu, Vincent memperjual belikan sayuran dan buah dari ladangnya. Bahkan bisnis sederhana tersebut dapat menghasilkan keuntungan besar untuk Vincent menggaji karyawannya. Lalu Vincent memilih bekerja sama dengan Tabitha. Mereka mulai dekat dan berpacaran. Hanya saja, Vincent malah kebingungan karena apotik miliknya tak bisa mendapatkan izin. Sehingga Vincent dibuat kocar-kacir mencari bantuan dan melakukan penyogokan. Akan tetapi, tak satupun orang mau menolong Vincent. Sebab pemerintahan sulit memberikan izin pada pebisnis kecil seperti Vincent, alhasil Vincent memutuskan untuk mencari rencana baru. Nampaknya, Vincent telah pulang ke apartemen. Dia bersenang-senang bersama kekasihnya. Setelah usai beraksi, keduanya mulai membicarakan tentang rencana B. Dan keesokan harinya, Vincent bekerja kembali dia mengantar tanaman obat terlarang. Hal tersebut membuat Vincent mempercepat langkahnya. Ketika sampai, Vincent dibiarkan masuk oleh salah satu wanita. Langsung saja pembelinya turun dan mengambil tanaman. Oleh sebab itu, Vincent memutuskan untuk meminta KTP customernya. Hal tersebut pun membuat si pembeli heran, tapi dia menuruti keinginan Vincent. Lantas, Vincent menyerahkan barangnya setelah KTP diperiksa. Dan saat hendak pulang, Vincent malah diberikan tiket acara kebar. Namun sayangnya, Vincent membuangnya karena tak penting. Lantas, Vincent bertemu dengan pihak yang tak dapat membantunya. Di kesempatan itu, Vincent memutuskan untuk memberikan sogokan. Namun sayangnya, Vincent tetap tak mendapatkan izin apotiknya. Sehingga Vincent dibuat bingung padahal dia telah melakukan banyak hal demi mendapatkan izin lisensi apotik. Setelah usai bekerja, Vincent pergi ke kantor mereka. Akan tetapi, Bobby malah mengamuk karena pengkhianatan temannya yang memakan obat terlarang yang harus dikirim. Hal tersebut membuat Bobby begitu marah karena Tony telah mendapatkan kesempatan namun terus diabaikan. Sehingga Bobby menghajar Tony habis-habisan. Langsung saja Vincent masuk ke ruangan. Dia memarahi Bobby karena terlalu kasar pada Tony. Akan tetapi, Bobby begitu kesal karena kurir yang dipekerjakan tidak amanah. Bobby dipaksa untuk menghentikan kekerasan sehingga Tony meninggalkan Bobby dan Vincent di ruangan. Di kesempatan itu, Bobby mengomentari sikap Vincent yang terlalu baik sebab Bobby merasa tindakan yang dilakukannya cukup benar. Kemudian, Vincent mengatakan kalau Tony masih memiliki keluarga sehingga Bobby tak boleh asal-asalan memperlakukan orang lain. Dikarenakan terlalu kesal dengan sikap baik Vincent, segeralah Bobby meninggalkan Vincent. Namun Vincent meminta bantuan Bobby agar terus membantunya. Sebab jika Bobby tak ikut serta dalam bisnis, bisa-bisa Vincent kesulitan. Malamnya, di hari Vincent dan kawan-kawan pun berkumpul, mereka akan melakukan negosiasi dengan orang Armenia. Sehingga Bobby merekomendasikan kepada Vincent agar ikut negosiasi bareng dia. Awalnya Vincent terkejut bagaimana Bobby bisa mengenal orang Armenia yang berpengaruh. Kemudian Bobby terkejut di bar, dia melihat sosok yang sudah lama dicarinya. Segeralah Bobby beraksi melawan target. Sementara itu, Vincent dan Tabitha pun berbincang membahas Ricky kenalan baru Tabitha yang dapat mempekerjakannya. Sehingga Tabitha bertemu dengan Ricky dan meninggalkan Vincent, lantas Vincent memutuskan untuk menunggu Bobby. Sontak saja, Vincent terkejut melihat Bobby yang sedang melawan seseorang. Di kesempatan itu, Bobby menyerahkan orang yang dikunakannya untuk menikah musuh kepada Vincent. Vincent membuangnya untuk menghilangkan barang bukti, sehingga Vincent ketemu Tabitha, mereka akan berangkat pulang. Sedangkan Bobby pamit duluan, dia akan mengabari Vincent besok mengenai orang Armenia yang dapat membantu mereka. Lalu Vincent dan Tabitha melanjutkan perjalanan pulang, sembari bergandengan tangan, mereka membahas bisnis. Akan tetapi Tabitha menyerankan agar Vincent menyerahkan kepada Bobby terlebih dahulu. Sebab kelihatannya, Bobby memiliki kenalan yang dapat membantu bisnis. Setelah usai berbincang, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan keesokan harinya, Vincent ketemu dengan Bobby untuk menemui orang Armenia yang akan menjual ganja. Sehingga mereka mendatangi lokasi negosiasi dengan antusias, lantas Vincent kepo dengan urusan Bobby di klub kemarin. Namun Vincent malah mendengar jawaban konyol Bobby. Segeralah, mereka pun memasuki ruangan tempat berdiskusi. Sehingga Bobby memutuskan untuk melakukan perbincangan dengan pihak Seabot CS. Faktanya, mereka adalah orang Armenia yang diceritakan Bobby. Lantas Vincent ditawarkan obat terlarang sekitar 90 kg, karena mereka tak jual dengan jumlah yang kecil, namun harus pas 90 kg. Hal tersebut membuat Vincent terkejut, sehingga Vincent menanyakan kepada Seabot mengenai harga. Namun karena Vincent tidak cocok, dia menjadi bingung. Sebab Vincent tak memiliki uang sebanyak itu untuk membeli barang yang dijual Seabot. Alhasil, Vincent merasa kesepakatan yang dikerjakan konyol, lalu Vincent memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Namun setelahnya, Bobby auto ngamuk padahal setelah ini obat terlarang dapat dipasarkan kembali dengan harga yang jauh lebih mahal. Hanya saja karena uangnya tak mencukupi, Vincent tetap menolak. Akan tetapi, Bobby auto ngomel karena kesepakatan nggak disetujui. Padahal, Vincent tak ingin mendapatkan kesulitan dengan meminjam uang untuk bisnis, namun sayangnya Bobby terus memaksanya dan meminta Vincent mengikutinya meminjam uang kepada sosok yang penting. Oleh sebab itu, Vincent memutuskan untuk memikirkan kembali perkataan Bobby, dan segeralah Vincent mencari informasi di internet mengenai modal pinjaman. Sehingga Vincent memutuskan untuk menelusuri internet, namun sayangnya Vincent malah gagal dia frustasi dengan kebangkrutan mereka. Apalagi sekarang Vincent butuh uang demi menghidupkan bisnis kembali, karena frustasi Vincent pun meminta bantuan Bobby mempertemukannya dengan bos. Faktanya, bos begitu berbahaya, namun Vincent tetap penasaran dan ingin menempuh jalur berbahaya itu. Kemudian, Vincent dan Bobby pun melakukan pertemuan untuk meminjam uang. Di kesempatan itu, Vincent segera beraksi melancarkan aksinya bersama Bobby. Langsung saja, mereka ketemu dengan gengnya bos, dan segeralah Vincent meminta bantuan pinjaman, alhasil mereka harus memikirkan kembali mengenai permintaan Vincent. Setelah pengajuan selesai, Vincent dan Bobby pergi meninggalkan negosiasi. Kesokan harinya, Vincent mendapatkan kabar bahwa dia diberikan pinjaman uang untuk modal usaha obat terlarangnya. Sehingga Vincent begitu bersemangat mengajak Bobby berangkat, tak lama mereka telah sampai dan melakukan perjanjian. Malamnya, mereka lanjut ke TKP untuk melanjutkan misi. Langsung saja, barang panas yang akan diproses Vincent dibawa ke truk. Kemudian, Vincent dan Bobby pun menitipkan ke kedai teman mereka, yaitu Franco. Namun, sewaktu selesai bertransaksi, mereka merasa diikuti. Sehingga Bobby pun memutuskan untuk mengajak Vincent pulang, sebab pada hari esoknya, mereka akan mengambil barang untuk diantarkan. Paginya, Vincent bergegas bangun, dia segera pergi ke lokasi. Namun sayangnya, Vincent kehilangan truk karena dicuri seseorang. Di kesempatan itu, Vincent segera meminta Franco mengecek CCTV. Akan tetapi, pencuri yang dilihat sama sekali tak dapat dikenali. Sementara Vincent masih menunggu Bobby yang tak kunjung datang, akan tetapi Vincent sudah tak sabaran, dia pun segera menelusuri rumah Bobby. Namun sayangnya, Bobby tak ada di rumah membuat Vincent khawatir, sebab sekarang mereka sedang mengalami krisis, sehingga Vincent harus menemukan Bobby untuk membantunya menemukan pencuri. Di kesempatan itu, Vincent mulai menggeledah di rumah Bobby, hanya saja para wanita yang bermunculan, bukannya si Bobby. Akan tetapi, semua orang tak mengetahui keberadaan si Bobby. Kemudian, Vincent pun melanjutkan perjalanan, dia kebingungan mencari solusinya, lantas Vincent menghubungi pihak bos untuk menemukan solusi. Oleh sebab itu, Vincent berharap kalau bos akan membantunya mencari Bobby. Ketika sampai di lokasi, Vincent segera bertemu bos dan anggotanya, dan di kesempatan itu, Vincent menginfokan tentang hilangnya barang panas dan juga Bobby. Sehingga bos terkejut, karena Vincent pasti nggak bisa bayar hutangnya. Lalu Vincent menjawab, dia pasti membayar hutang, namun tetap saja Vincent harus mempunyai tabungan. Bukannya bantuan yang didapat, Vincent malah mendapatkan kecamanan jika tak mampu membayar hutang. Lantas bos memberi kesepakatan untuk membunuh Bobby, sehingga Vincent bisa melakukan kontrak ulang atau perpanjangan. Sontak saja, Vincent auto kaget karena Bobby malah dicurigai oleh bos dan kawan-kawan. Vincent berkata mustahil Bobby melakukan tindakan selicik itu. Langsung saja, Vincent melakukan pencarian terhadap temannya. Tak lama, Vincent berhasil menemukan Bobby, tapi Bobby malah memiliki kabar buruk. Di kesempatan itu, Bobby memberi info bahwasannya dia diincar oleh geng bos, makanya Vincent harus berpura-pura tak menemui Bobby. Sehingga Vincent dicemput oleh geng bos, dan di kesempatan itu, Vincent memilih untuk tetap diam dan membiarkan Bobby. Lantas Bobby mengatakan, dia akan mengurus sendirian dan menemui bos tanpa bantuan Vincent. Sebab kalau Vincent terlibat, dia akan mendapatkan gangguan. Kemudian, saat kembali, Vincent mengetahui kalau Tabitha hamil, Vincent malah semakin stres, tapi dia tak memperlihatkannya. Apalagi sekarang bisnisnya lagi hancur-hancurnya, hal tersebut membuat Vincent merasa bersalah kepada wanita yang dicintainya. Alhasil, Vincent pun memikirkan rencana untuk melindungi orang yang disayanginya. Sehingga Tabitha dititipkan kepada temannya yang bernama Scott, bahkan Scott telah banyak membantu Vincent membuat dia semakin percaya. Di kesempatan itu, Vincent menyerahkan Tabitha kepada Scott. Setelah menyelesaikan urusan, Vincent melanjutkan pekerjaannya kembali. Kemudian, Vincent malah diajak oleh geng bos melakukan perjalanan. Awalnya Vincent masih tenang, namun lama-kelamaan Vincent auto kepo. Sebab mereka kelihatan mencurigakan, membawa Vincent ke tempat yang sepi. Sehingga Vincent overthinking memikirkan banyak hal lain. Ketika sampai di lokasi, Vincent terkejut melihat Bobby disiksa. Sontak saja Vincent kaget ternyata Bobby membuat masalah dengan bos. Oleh sebab itu, pihak bos melancarkan aksinya untuk membunuh Bobby di hadapan Vincent. Menyaksikan temannya disiksa, Vincent kelihatan begitu galau. Hal tersebut membuat Vincent syok berat, dia mencoba melarikan diri. Setelah berhasil memisahkan diri, Vincent segera melakukan tugasnya. Kemudian Vincent ketemu dengan Franco untuk meminjam senjata. Padahal sebelumnya, Vincent telah mendapatkan uang dari Franco agar bisa membayar pinjaman. Maka Franco menolaknya, karena Franco takut jika senjatanya digunakan akan berakibat fatal. Sebab senjata Franco memiliki izin dan lisensi, makanya Franco menyarankan Vincent meminjam kepada seseorang. Alhasil, Vincent segera berkunjung ke rumah ibunya dan ketika sampai Vincent disambut oleh Clara, orang yang menemani sang ibu. Lantas ibunya menyambut kedatangan Vincent, segeralah Vincent berkunjung dan berbincang dengan ibunya. Setelah tahu Vincent punya pacar, membuat Clara galau, kemudian Vincent diinterogasi sang ibu. Sebab ibunya takut Vincent melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Oleh karena itu, Vincent mencoba membantah perkataan ibu, kemudian Vincent merenung dia menghampiri Clara. Sehingga Clara meminta Vincent membantunya membawa galon kecil ke rumahnya. Vincent pun memasuki rumah Clara dan berbincang dengannya. Akan tetapi, Clara segera mengganti pakaiannya agar lebih kelihatan fresh. Sebab Clara ingin menggoda Vincent sebelum Vincent pergi. Akhirnya, setelah mendapatkan senjata, Vincent segera meninggalkan lokasi. Kemudian Vincent melakukan misinya kembali mencari pencuri. Ketika sampai, Vincent berkunjung ke rumah Scott untuk menemui Tabitha. Setelah usai menemui Tabitha, segeralah Vincent berbincang dengan Scott. Alhasil, Scott berjanji untuk membantu Vincent. Sehingga Vincent semakin tenang karena Scott akan melindunginya dengan para rekan lainnya. Setelahnya, Vincent memutuskan berangkat kembali. Dia akan menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Dan paginya, Vincent dibuat terkejut melihat kabar bahwasannya Scott diserang. Vincent begitu cemas dan beraksi melancarkan aksinya. Hanya saja di luar malah muncul anggota si bos. Sehingga Vincent melawannya. Namun Vincent malah ketangkap dan disandra. Dan di kesempatan itu, Vincent diselamatkan oleh Kelly. Dia merupakan anaknya Scott. Lantas Vincent segera pergi mencari Tabitha setelah berhasil selamat. Langsung saja Vincent mencari bos yang menyembunyikan Tabitha. Vincent masuk ke kamar untuk melepaskan sanderaan Tabitha. Oleh sebab itu, Tabitha begitu senang karena dijemput Vincent. Hanya saja Vincent malah terancam. Dia dihajar habis-habisan oleh bos. Ketika Vincent dalam keadaan terancam, Tabitha berusaha lepas. Dia ingin menggunakan senapan Vincent. Hanya saja Tabitha tak dapat menggunakannya. Sehingga bos memutuskan untuk melancarkan aksinya kepada Tabitha. Tak tinggal diam, Vincent bangkit kembali dan membantu Tabitha. Meskipun telah mengalami luka berat, Vincent tetap berusaha menolong Tabitha. Sehingga bos mendapatkan serangan ulti dari Vincent. Kemudian Tabitha melayangkan serangan kembali ketika bos kesakitan. Alhasil, bos dikalahkan oleh Tabitha dan Vincent. Kemudian mereka pun berhasil keluar dari masalah. Karena bos dan yang lainnya telah tewas, Vincent dan Tabitha segera berpelukan karena berhasil selamat. Lantas Vincent mengatakan sebaiknya Tabitha segera membawanya ke rumah sakit. Sontak saja, Tabitha dibuat tertawa dengan ucapan Vincent. Dan setelah melewati derita kehidupan, Vincent lebih memilih menjadi pekerja biasa. Sebab resiko yang dimiliki Vincent pada bisnis obat terlarang sangat besar dan malah merugikan dirinya. Hal tersebut membuat Vincent bangkit kembali bersama Tabitha selang beberapa waktu Vincent kelihatan lebih menikmati hidupnya dengan keluarga kecilnya. Oleh sebab itu, Vincent memutuskan menjadi petani kembali, Vincent merasa hidupnya saat ini lebih bebas. Sebab sekarang, Vincent malah lebih luas menjalani pekerjaannya sebagai petani tanpa perlu meminjam uang. Apalagi sekarang, Vincent sangat benci dengan perihal hutang pihutang. Saat ini, Vincent merasa sempurna memiliki keluarga kecil bersama Tabitha dan ceritanya berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat menikmati!